Kapal feri KMP Mishima lepas kendali hingga menabrak kapal-kapal nelayan yang sedang berlabuh di pelabuhan rakyat Bajo Boni, Sulawesi Tenggara. Insiden ini mengakibatkan sejumlah kerusakan di beberapa kapal nelayan. Setidaknya ada dua kapal nelayan yang mengalami kerusakan cukup parah, yakni KLM Tunas Muda dan KLM Ria Harapan yang masing-masing mengalami kerusakan di anjungan dan retak di lambung kapal. Sementara para penumpang kapal feri diberangkatkan kembali dengan kapal yang lain. Tabrakan terjadi saat kapal feri yang bertolak dari pelabuhan Bajo tengah menuju pelabuhan Koleka, Kebupaten Koleka, Sulawesi Tenggara. Kapal feri Mishima diduga mengalami masalah di bagian kemudi, sehingga mengakibatkan kapal tidak dapat dikendalikan. Kalau olah gerak keluar, tiba-tiba itu ada listrik di kemudi bermasalah, sehingga ya tiba-tiba kemudi tidak bisa berfungsi dengan normal. Tapi setelah itu sudah normal kembali, sehingga kapal kita sandarkan tidur maga untuk membongkat muatan kembali. Jadi hanya sebentar saja itu, apa, trouble lah bahasanya di bagian kelistrikan kemudi.